Sekarang kita akan membuat Triangle Seperti ini, kalau pakai pipet besar Maka hasilnya akan besar Tapi kalau kita pakai pipet kecil, hasilnya betul Pertama kita belah dulu Pipet menjadi dua Seperti ini Dibelah Kemudian kita lipat dua Ini Lipat dua Seperti biasa, terus ini buat segitiga Ini diputar ke dalam Segitiganya Terus, dilipat ke samping Diputar ke belakang Terus, naik ke atas Terus, kita ke samping Diikuti nolurnya Oke Kalau sudah sampai pojokan Kita gunting Sudut Kemudian kita masukkan ke dalam Oke, sudah jadi Triangle Seperti ini Dengan bahan pipet Selamat mencoba Bye-bye Bye-bye Bye-bye